Halaman, kita ke halaman 4 dulu ya. Lihat halaman 4 semuanya. Boleh lihat di layar, boleh juga di buku masing-masing. Kenapa kita perlu ke halaman 4, Ibu-Ibu? Karena di pertemuan kedua, yang tadi Asma Al-Husna tadi, ada banyak jawabannya si Ghoh Mubalago. Jawabannya si Ghoh Mubalago. Kita lihat, si Ghoh Mubalago itu sama dengan Al-Amcilah Al-Mubalago. Lihat, kata sifat untuk menyatakan perbuatan, untuk mengandung makna ekstra. Ekstra itu lebih ya. Jadi Al-Amcilah Al-Mubalago ini, makna ungkapan yang paling sering disebut namanya si Ghoh Mubalago. Si Ghoh Mubalago. Atau Amcilah Mubalago. Amcilah Mubalago. Atau si Ghoh Mubalago. Yang sering disebut si Ghoh Mubalago. Apa itu Amcilah Mubalago? Apa itu si Ghoh Mubalago? Kata sifat untuk menyatakan perbuatan itu mengandung makna ekstra. Ekstra itu lebih. Atau boleh juga sering. Lebih atau sering. Makna ini sekelompok dengan isim fa'il. Sekelompok dengan isim fa'il. Dan sifah Mubalago. Yang membedakan adalah bahwa jika kata sifat dengan salah satu dari wazan Amcilah Mubalago, maka memberikan makna bahwa sifat itu ekstra dan lebih dari biasanya. Dan mengandung makna sering. Lebih, kemudian sering, kemudian sangat, lebih sering, sangat, berkali-kali dilakukan. Perhatikan dari dua kata kalimat berikut. Coba lihat. Al-ammu syaribul kohwa. Al-ammu artinya paman. Syaribu meminum. Al-kohwa, kopi. Paman orang yang meminum kopi. Paman itu adalah yang meminum kopi. Syaribu. Lihat. Ini isim fa'il. Syaribu. Isim fa'il. Syaribu. Berubah menjadi si Ghoh Mubalago. Lihat. Al-ammu syarabul kohwa. Lihat. Syarabu. Jadi syarabul kohwa. Maka artinya berbeda. Paman itu adalah yang sangat sering minum kopi. Kalau syaribu yang minum kopi. Kalau syarabu yang sering minum kopi. Kalau syaribu mungkin seminggu sekali, dua kali. Kalau syarab, kalau sehari nggak minum kopi, puyeng untuk kepala. Misalnya. Syarab. Jadi sering. Sangat. Kemarin saya contohkan dalam bahasa Jawa. Jauh dengan jauh. Enak dengan wena. Gitu ya. Apalagi ya. Kemarin tuh. Dan teman-temannya. Wena. Cantik. Fuantik. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke. Ini juga sama. Syaribu yang minum. Berubah menjadi syarabu yang banyak minum. Oke. Nah. Si ghoh mubala ghoh ini. Ibu-ibu semua. Punya wazan. Lihat. Berikut ini. Wazan-wazan yang sering digunakan. Lihat sebelah kanan. Kotak sebelah kanan. Ada satu sampai sembilan. Dan saya kira ini masih ada satu, dua, tiga, empat, lima yang lain. Yang belum dimasukkan ke sini. Ya. Apa saja wazannya. Fa'ilun. Fa'ilun. Contohnya. Hadhirun. Fa'ulun. Kathubun. Fa'ilun. Rahimun. Fu'alatun. Duhakatun. Fa'alun. Dorabun. Ini. Fa'alun. Dorabun. Arti ininya. Contohnya ini sama dengan ini. Syarabun. Lihat. Syarabun. Fa'alun. Sama kan? Nomor lima. Dengan syarab. Sama itu. Dorabun. Banyak memukul. Dorabun. Fa'alun. Wazannya. Oke. Enam. Fi'ilun. Contohnya. Siddiqun. Mif'alun. Miqudamun. Mif'ilun. Mi'atirun. Fa'alatun. Fal'allamatun. Alamah. Ibu sering dengar kan? Misalnya. Al'allamah sheikh fulan. Alamah sheikh fulan. Alamah itu berarti orang yang sangat-sangat berilmu. Selain wazan-wazan ini. Ada wazan yang lain juga nih. Mif'alun. Contohnya. Mihrabun. Fu'alun. Fa'ulun. Fa'i'ulun. Fa'ilatun. Fa'ulatun. Mif'alatun. Ini wazan-wazan untuk si ghoh mubalaghah. Kata yang menunjukkan lebih. Atau kata yang menunjukkan sering. Atau kata yang menunjukkan sangat. Ini wazan-wazannya. Kan banyak nih wazannya. Dengan sering bertemu insya Allah kita ingat. Insya Allah. Dulu saya juga gak pernah menghafal. Tapi karena sering ketemu. Oh ini si ghoh mubalaghah. Kalau Indonesia kan gampang ya. Enak. Wow enak. Rumah saya dekat. Yang satu dekat. Berarti mubalaghah tuh. Jauh. Jauh. Itu mubalaghah. Oke. Nah ini aja dulu. Pelan-pelan. Nanti besok bisa kita lihat yang atasnya. Atau lihat yang bawahnya tergantung kebutuhan kita. Yuk kita kembali ke pertemuan kedua. Latihan menentukan wazan. Wazan-wazannya tadi sudah ada. Dan si ghoh dari lafad-lafad asma al-husna. Yuk bareng-bareng. Al-khaliku. Kira-kira wazannya apa tuh? Simfa'ilun. Wazannya dulu ibu. Khaliku al-khaliku. Berarti wazannya fa'ilun. Cakep. Wazannya. Tulis masing-masing ya. Fa'ilun. Biar mudah di sampingnya tulis. Fa'ilun. Garis miring. Baru nanti si ghohnya. Jadi wazan dulu garis miring si ghoh. Wazan. Garis miring si ghoh. Wazannya dulu garis miring si ghoh. Kha'al-khaliku. Wazannya adalah fa'ilun. Termasuk apa si ghohnya ini? Ini bentuk apa? Artinya yang menciptakan. Si ghoh mubalago. Bukan. Yang menciptakan. Fa'ilun berarti isim fa'ilun. Itu dia. Isim fa'ilun. Saya coba contohkan tulisannya. Tadi kan nomor satu ya. Nomor satu itu al-khaliku. Begitu ya ibu ya. Wazannya kemudian si ghohnya. Wazannya itu kelihatan di layar masing-masing ibu-ibu kuntan? Iya Wazan. Baik. Khawatir gak muncul. Wazannya tadi fa'ilun. Ini wazannya ibu-ibu semua. Garis miring. Mana nih garis miring? Eh. Mana garis miring? Aduh. Oke. Saya pakai ini aja. Gak tahu garis miringnya di mana. Fa'ilun. Sirahnya apa tadi? Isim fa'il. Cakep. Isim fa'il. Ah itu dia. Isim fa'il. Al-khalik. Al-khalik itu kan artinya yang menciptakan. Wazannya fa'ilun. Si ghohnya isim fa'il. Dia termasuk bentuk isim fa'il. Oke. Yuk. Lagi. Nomor dua. Al-ba-ri'u. Al-ba. Apa kira-kira wazannya? Fa'ilun. Fa'ilun. Keren. Fa'ilun. Fa'ilun. Sama ya. Namanya? Sirahnya apa tuh? Sama ya? Isim fa'il. Isim fa'il. Oke. Lama-lama insya Allah terbiasa. Oh isim fa'il. Isim fa'il itu kan wazannya atau polanya fa'ilun. Contohnya ya ini. Al-khaliku. Aliflam ini bisa hilang bisa enggak ya. Jadi artinya enggak enggak ngaruh dia. Al-khaliku. Al-ba-ri'u. Sama dengan fa'ilun. Ya. Yang ketiga. Apa itu? Al-musawwiru. Wazannya dulu. Kira-kira apa? Fa'il. Fa'ilun. Ha? Fa'il. Mu-fa'ilun. 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 Bagus. Mu-sawwirun berarti. Mu-fa'ilun. Eh. Mu-fa'ilun. Betul ibu. Mu-fa'ilun. Tulisannya begini. Mu-fa'ilun. 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 Namanya apa nih? Isim-fa'il. Isim-fa'il juga. Sama ya? Isim-fa'il. Artinya apa musawwir tuh? Yang membentuk. Yang membentuk. Yang membentuk. Isim-fa'il dong. Yang membentuk pelaku dong. Al-musawwiru. Yang membentuk. Isim-fa'il berarti. Ustaz nomor berapa disininya? Disini tuh dimana? Yang di wajannya. Oh. Kalau yang ini. Belum ada. Ini. Yang dulu-dulu tuh. Di jus enam. Dan jus lima. Eh. Lima dan empat. Empat dan lima maksud saya. Kalau yang di tempat tadi tuh. Yang di halaman berapa tadi tuh ya. Nanti. Di nomor empat ini mulai nih. Sikomubalago. Jadi dia bukan Sikomubalago Bu. Ini Isim-fa'il. Oke. Isim-fa'il ya. Oke. Yang nomor lima. Eh nomor empat. Nah ini baru masuk nih. Ibu Yeti. Masuk yang tadi. Al-Ghaffaru. Al-Ghaffaru. Kira-kira apa coba? Cari. Ca'alun. Apa ibu? Fa'alun. Cakep. Fa'alun. Ini maaf ya. Nulisnya agak lama nih. Fa'alun. Ah. Ghaffarun. Fa'alun. Ah. Kira-kira termasuk apa? Ini termasuk. Sikomubalago. Sikomubalago. Ini baru nih. Coba. Ada di nomor berapa dia? Fa'alun. Coba kita cari. Kita cari. Nomor berapa ada gak? Lima Ustaz. Lima. Ghaffarun. Iya. Fa'alun. Ini ya nomor lima tuh sama tuh. Dorabun Ghaffarun. Sama ya? Nah. Berarti. Mana tadi namanya? Sikomubalago. Sikomubalago. Oke. Sikomubalago. Jadi Ghaffar itu maknanya yang sangat mengampuni. Allah itu maha ghaffar. Sangat-sangat pengampun. Kayak tadi tuh. Wenak. Ghaffar. Kalau mengampuni saja. Isim fa'al. Ghaffirun. Allah maha pengampun. Tapi pada saat yang sama. Allah menyatakan diri ghaffar. Sikomubalago tuh. Sangat-sangat pengampun. Bawahnya. Kohar. Al-kohar. Wazannya apa kira-kira? Sama. Sama. Fa'alun. Hebat. Berarti namanya? Sikomubalago. Balago juga ya. Kohar. Kohar artinya apa Ibu? Maha memaksa. Maha memaksa. Tapi karena kita sudah belajar. Oh. Ini Sikomubalago. Ini Sikomubalago. Ini Sikomubalago. Berarti maha memaksa. Dalam kurung kita paham. Memaksa banget. Jadi gak ada yang bisa menandingi Allah. Kalau Allah pengen hari ini hujan. Gak bisa gak hujan. Walaupun diputer-puter itu mangkok. Gitu misalnya. Kohar. Allah maha memaksa. Gak bisa. Kalau gak hujan ya Allah. Gak hujan. Walaupun diputer-puter berapa kali juga tuh mangkok. Misalnya. Oke. Saya gak usah tulis ya. Karena sama. Itu kefa. Bawahnya. Wahabu. Al-wahabu. Kayaknya sama. Sama ya. Betul. Berarti fa'alun. Saya gak usah tulis ibu-ibu ya. Fa'alun. Namanya juga sama. Sira mubalago. Kira-kira apa wahab tuh? Artinya. Kalau isim fa'il. Bagus. Memberi. Kalau isim fa'ilnya wahibun. Wahibun. Isim fa'il. Memberi. Pemberi. Wahibun. Misalnya suami ibu putri ngasih sesuatu. Berarti suaminya ibu putri wahibun. Tapi kalau sering ngasih. Berubah dari wahibun jadi wahabun. Ini dia. Allah itu maha memberi. Tapi maha memberinya menggunakan silah mubalago. Berarti gak pernah berhenti memberi. Terus-terusan memberi. Gak pernah berhenti. Wahabu. Kai. Baik. Lanjut. Ar-razzaku. Kayaknya sama nih ya. Sama ya. Wazannya fa'alun. Namanya juga sama. Si-ghoh mubalago. Berarti artinya apa tuh? Rozza. Maha. Riski. Memberi riski. Bagus. Ya maha memberi rizki. Tapi si-ghoh mubalago. Kita yang sudah belajar paham. Memberinya Allah itu. Bi-gayri hisah. Tanpa batasan. Tanpa hitungan. Semua makhluk Allah yang ngurus. Allah yang ngasih. Allah yang memberi rizki. Tidak ada satu pun yang nyari rizki sendiri. Ditentukan oleh dirinya. Tidak ada satu pun. Makhluk. Bukan hanya manusia. Makhluk. Itu Allah maha razaqo. Kalau pemberi rizki saja. Razikun isim fa'il. Razikun. Razik. Kalau ini. Razakun. Fa'alun. Bawahnya lagi. Fatahu. Al-fatahu. Rasanya sama ya. Sama. Berarti artinya apa itu? Maha pembuka. Maha pembuka. Pembuka apa saja? Pembuka rizki. Pembuka kemenangan. Pembuka kesulitan. Pembuka hati. Pokoknya apa saja yang terbuka itu karena izin Allah. Ternyata satu, dua, tiga, empat, lima. Lima barusan yang kita sebut. Wazannya sama. Sirahnya juga sama. Namanya sirah mubalaga. Mudah-mudahan semakin terbiasa. Oh yang begini-begini berarti sirah mubalaga. Fatah. Razak. Wahab. Kohar. Ghoffar. Sama semua itu ya. Bawahnya ibu. Dikit lagi. Al-alimu. Al-alimu. Saya tuliskan. Al-alimu. Fa'ilun. Pazannya apa? Oh cakep ibu. Betul. Fa'ilun. Fa'ilun. Kira-kira namanya apa nih? Saya kasih bocoran. Ini termasuk sirah mubalaga. Ada di nomor berapa? Coba. Ada di nomor berapa ibu? Tiga ya? Tiga. Wah itu ketemu itu fa'ilun langsung. Rahimun. Yang barusan. Alimun. Kelihatan ya. Ini nomor tiga nih. Rahimun. Fa'ilun. Rahimun. Kalau di sini. Alimun. Ibu-ibu boleh lihat sebentar di layar. Nih. Kalau ini. Al-alimu. Ini ibu. Ini kelihatan ya di layar. Al-alimu nih. Yang saya kasih warna. Sebentar. Saya warnai dulu. Yang saya kasih warna biru. Al-alimu. Ini artinya sama. Yang maha mengetahui. Al-alimu. Yang atas. Al-alimu. Yang maha mengetahui. Sama artinya. Tapi. Al-alimu. Ini si ghoh mubala ghoh. Kalau al-alimu. Ini isim fa'il. Otomatis kita tahu tuh rasanya. Bedanya ya. Kalau al-alimu. Yang biru nih. Yang mengetahui. Misalnya kita sering sebut alim ulama. Alim ulama. Al-alimu. Tapi kalau al-alim. Itu tahu banget. Berilmu banget. Gitu ya. Oke. Beda tuh ya. Alhamdulillah. Berarti. Al-alim namanya si ghoh mubala ghoh juga. Beda dengan alim. Kalau alim ini isim fa'il. Selanjutnya yang terakhir. Al-alimu. 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 Iya enggak. Nomor satu. Nomor dua. Sama tuh. Sama kan. Berarti isim fa'il. Kelihatan ibu-ibu ya. Isim fa'il. Al-alimu. Al-khaliku. Al-bari'u. Al-musawwiru. Al-ghaffaru. Al-alimu. Al-qabiru. Baik, itu untuk Asma'ul Husna Jadi beda antara Isim Fa'il dengan Isirah Mubalara Isim Fa'il rasanya biasa, memberi, dia pemberi Tapi kalau sudah masuk ke Isirah Mubalara Atau sangat pemberi Terus menerus Atau banyak memberi Masih kuat Bu? Sambil santai ya, sambil minum Yuk kita habisi pertemuan kedua Bawahnya ya Latihan ilmu nahu, temukan pada ayat pertemuan ini Delapan Fa'il Zahir Delapan Fa'il Zahir itu sudah ada di bawahnya Bu Di halaman berikutnya Halaman berikutnya, lihat Di halaman delapan Di sini semuanya Fa'il Zahir Fa'il Zahir Yang ayat-ayatnya diambil dari Di atasnya, di ayat Pertemuan kedua Sudah siap? Yuk kita percepat Nomor satu, ibu-ibu lihat Wata'zhaburi hukum Wata'zhaburi hukum Artinya Wanya dan Tadhabu hilang Rihukum Kekuatan kalian Dan hilang Kekuatan kalian Kira-kira Fa'il Zahirnya mana? Hilang Masih ingat Fa'il Zahir apa itu? Fa'il itu subjek Zahir itu yang nampak Dan ingat Fa'il itu selalu didahului oleh fi'il Fa'il itu didahuli oleh fi'il Contoh Qoro'a Muhammadun Al-Qur'ana Qoro'a fi'il Muhammadun Fa'il Zahir Subjek yang nyata, yang jelas Qoro'a Muhammadun Al-Qur'ana Muhammad sedang atau telah membaca Al-Qur'an Jadi Muhammadnya itu adalah Fa'il Zahir Halo? Baik Baik Sekarang coba Yang pertama Wata'zhabu rihukum Dan pergi Rihukum Kekuatan kalian Kira-kira Fa'il Zahirnya mana itu? Rihu Cakep Rihu Ini Fa'il Zahir Tandanya Dia dalam keadaan rofa Tandanya bombah Rihu Oke Fa'il Zahirnya Rihu Fi'ilnya mana? Fi'ilnya sebelumnya itu mana? Tadzhabah Ingat Setiap Fa'il pasti didahului oleh fi'il Oke Baik Nomor dua Wa'idh Zayyana lahumus syaitonu a'ma lahum Mana kira-kira Fa'il Zahir? Ingat? Fa'il Zahir dalam keadaan rofa Syaitonu Sa'kep Assyaitonu Mana fi'ilnya? Zayyana Sa'kep Masya Allah Keren Zayyana Zayyana artinya Menghias Memperindah Dan ingatlah Jadi kalau digabung ini artinya Dan ingatlah ketika Setan Memperindah Menghiasi Bagi mereka Apa yang dihiasi A'ma lahum Amal-amal mereka Hebat ibu-ibu semua Nomor tiga Perhatikan lagi Fala'ma taro'atil fi'atani Mana fa'il Zahirnya? Ya Fi'atani Masya Allah Betul Al-fi'atani Mana fi'ilnya? Taro'atil Masya Allah Betul Taro'at Saling memandang Siapa yang saling memandang? Al-fi'atani Dua kelompok Al-fi'atan Fa'il Zahir Dalam keadaan rofa Tanda rofanya apa nih bu? Fi'atan Pastikan bukan domah dia Karena gak ada domahnya Kira-kira apa? Pilihannya Fi'atani Atau fi'atani Berarti pake Alif Ini alif nih Kalau dalam keadaan nasob Atau jar Fi'atani Pake ya Ini dalam keadaan rofa Pake alif Fi'atani Gitu ya Ini kalo Musana namanya Musana itu kan menunjukkan dua Dua itu bisa Masjidani Atau Masjidaini Gitu kan ya Masjidani Atau masjidaini Kalau masjidani itu dalam keadaan rofa Tanda rofanya apa? Alif Masjidani Alif Kalau masjidaini dalam keadaan nasob Dan dalam keadaan jar Gitu ya Baik Bawahnya Ith Ya'kulul munafiquna Mana fa'il zahirnya Masjidani Masjidani Betul Al-munafiquna Fi'ilnya mana Fi'ilnya Ya'kul Hebat Al-munafiqun Dalam keadaan rofa Lihat kira-kira rofa'nya Tandanya apa Munafiqun Al-munafiqun Waw Waw dong Ini munafiquna Tandanya waw Karena munafiqun Jamah mudhakar salim Cuma dua pilihannya Munafiqun Waw Atau munafiqin Pakai ya Dalam keadaan rofa Waw Dalam keadaan nasob dan jar Pakai ya Munafiqin Sama seperti muslimuna Atau muslimina Mu'minuna Atau mu'minina Gitu ya Jadi tandanya ingat itu waw Jamah mudhakar salim Tandanya waw Kalau yang atas Muthanna Dobel Ganda Tandanya alif Bawahnya Gharraha ula'idinuhum Mana fa'il zahirnya Dinu Masya Allah Dinu Mana fa'ilnya Gharraha Gharraha Hebat Dinu Rafa Tanda rafa'nya Dommah Lihat tentu Dinu Cakap Bawahnya Ithi yatawafal ladhina kafarul malaikatu Lihat mana fa'il zahirnya Al-malaikatu Masya Allah Alhamdulillah Al-malaikatu Dalam keadaan Ro'fah Ro'fahnya Dommah Tandanya itu Kelihatan al-malaikatu Mana fa'ilnya Yatawafal Yatawafal Coba diterjemahkan Ketika Mematikan Orang-orang kafir Malaikat Maksudnya ketika Malaikat Mematikan orang-orang kafir Berarti mana fa'ilnya Yatawafal Yatawafal Iya bukan kafaru ya Yatawafal Malaikat Mematikan Bukan Malaikat kafir Bukan itu kan Iya Hebat Bawahnya Zalika Bima Kedamats Aidikum Mana itu fa'il zahirnya Aidikum Aidikum Atau tepatnya Boleh Aidikum Boleh juga Aidi Aidi Ini tidak nampak Tanda rofahnya Aidikum Baik Mana fa'ilnya itu Kedamats Kedamats Bagus Kedamats Artinya Berbuat Atau memperbuat Atau melakukan Sama saja Hebat Terakhir Fa'akadahumullahu Bidunubihim Mana fa'il zahirnya Bidunubih Bidunubahu Fa'il zahirnya Allahu Ma'il zahirnya Allahu dong Fa'ilnya Mana Fa'ilnya Apa itu A'kho'za Betul Fa'ilnya A'kho'za Betul Maka Menghukum Mereka Bidunubihim Karena dosa-dosa Mereka Allahu Fa'il zahir Fi'ilnya A'kho'za Itu Fa'il zahir kita Alhamdulillah Ibu-ibu Diingatkan kembali Tentang fa'il zahir Saya ingatkan lagi Fa'il zahir itu Selalu Dalam keadaan Rafa' Dan selalu Didahului Oleh fi'il Pasti ada fi'il Sebelumnya Dan dia sebagai Fa'il zahir itu Namanya sebagai Subjek Yang jelas Yang nyata Sampai titik ini Yang mau bertanya Boleh Ustaz Kalau lagi Ngaji Berhentinya Di Fi'ilnya Sebelum Berhentinya di fi'il Fa'il zahirnya Gak diucap dulu Karena habis nafas Itu boleh kan ya Ustaz Boleh Tapi harus diulang Berarti ya Misalnya Dimana nih Zayyana lahum Begitu ya Boleh Kemudian dilanjutkan Zayyana lahum Syaitan Baik Ada lagi Kalau masih ada Waktu Dikit lagi Dikit lagi Dua menit Lihat Temukan isim Dan khobar Inna Isim Dan khobar Inna Inna itu ingat Menasobkan isim Dan merofakkan khobar Inna itu Menasobkan isim Dan merofakkan khobar Oke Kita cari yang paling kelihatan saja Di baris kedua Saya tunjukkan Baris kedua Inna allaha ini Masya Allah Betul Inna allaha Tuh lihat Bukan inna allahu Inna allaha Ma'asabirin Sesungguhnya Allah Mana isim Innanya Isim innanya Allah Tadi ya Menasobkan isim Allah Ma'asabirin Ini khobarnya Khobarnya Ma'asabirin Dalam bentuk Mudaf Mudaf Sesungguhnya Allah Apa khobarnya Ma'asabirin Bersama orang-orang yang sabar Oke Satu lagi Satu lagi ya Di baris ke enam Ada yang dapat Baris enam Ini jarun Ini jarun ini ya Masya Allah Hebat Ini jarun Lihat Ini jarun Sesungguhnya aku Tetangga Sesungguhnya aku adalah Tetangga Sesungguhnya aku adalah Penolong Sesungguhnya aku adalah Pelindung Mana isim Innanya Dan mana khobar Innanya Isim mana Aku 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 Hebat Ibu Umi Masya Allah Hebat Umi Nasiasi ya Sudah Jus Sepuluh Tinggal Sertifikat Siap Betul ya Isim inanya itu Ini ya Apa namanya Domir Ana Ya Sukun itu Domir Ana Jarunnya itu Berarti khobar Tadi kan Merofakan khobar Jadi Jarun Ini Jarun Begitu juga dengan Nomor 7 Baris 7 Ini Bari Un Ya Baik Ada lagi deh Satu lagi yang paling kelihatan Saya tunjukkan Ada di baris Sobat 10 Baris 10 Kelihatan banget Inallaha Iya Inallaha Jelas itu Azizun Sesungguhnya Allah Aziz Maha perkasa Allah Hanya Isim Inna Azizun Khobar Inna Hakimun Khobar Inna Yang kedua Azizun Hakimun Jadi aslinya Inallaha Azizun Wa Inallaha Hakimun Gitu Oke Ini yang paling kelihatan nih Karena Tandanya jelas Allah Azizun Satu lagi deh Yang paling kelihatan juga Di baris ke 15 Kelihatan banget Inallaha Kawiyun Masya Allah Betul Inallaha Kawiyun Kelihatan Ujung-ujungnya kelihatan banget Inallaha Allah Isim Inna Kawiyun Khobar Inna Isim Inanya Dalam keadaan Nasab Allah Inallaha Kawiyun Khobar Inna Dalam keadaan Rafa Alhamdulillah Rabila Alami Cukup deh Materinya cukup Mudah-mudahan Ibu terus Terlatih Terus Terbiasa Menjadi Melahirkan Kemampuan Skill Maksud saya Baik Nanti Di pertemuan Berapa ya Sekitar Delapan Atau Sembilan Begitu Kita akan Coba Untuk Membaca Huruf Kalimat Kalimat Bundul Yang diambil langsung Dari kitab Kuningnya Nanti mudah-mudahan Kita bisa berproses Disitu Dan Bisa terus Mengembangkan diri Ada yang mau ditanyakan Silah Sebelum kita Akhiri Ustaz Nanti yang tentang Yatana Zau Di sini ya Ustaz Yang Maksudnya Gimana Yang di surat Atur itu Ustaz Yatana Zau Nafiha Kaksan Oh Yang pekan depan Ya Eh yang pekan lalu Masyal Pekan lalu Pekan depan Iya Lupa saya Habis ini deh Habis ini Saya cek ke tafsirnya Tanah Zau Di situ Maksudnya apa Gitu ya Kalau Bu Putri Lihat di terjemahannya Apa Yang sudah dilihat Mereka Saling mengulurkan Mengulurkan Gelas-gelas Kan Kesannya Apa sih Kayak bagi-bagi gelas Gitu Biasa aja Gitu kan Baik Siap Baik Oke Nanti saya WA ke grup Atau Pakai Voice ke grup Insya Allah Ya Ustaz Yang mudah saja Baik Yang memudahkan Ustaz Siap Ada lagi Ibu-ibu yang lain Cukup ya Terima kasih juga Untuk ibu-ibu semua Mudah-mudahan sehat selalu Mudah-mudahan Dijauhkan Dari segala macam bahaya Dan Yang penting adalah Allah Anugerahkan kita Ke istikomahan Dan Allah juga Anugerahkan kita Kekuatan Untuk taat Beribadah nanti Di bulan Ramadan Terima kasih Jangan lupa Itu juga Sepakati Kapan kita Jamnya Jam berapa Akan di bulan Ramadan Dan hari apa Kalau mau pagi Pagi jam berapa Habis subuh juga saya Oke kok Misalnya jam 6 Gitu ya Gak habis subuh banget Misalnya jam 6 Atau setengah 7 Gitu Kalau mau Di pagi hari Begitu Terima kasih Selasa jam 8 Selasa jam 8 Selasa jam 8 Ustaz Gak bisa Hanya kau Misalnya Selasa ya Kalau selasa Jam 6 Bisa Habis aur ya Habis aur banget ya Biar gak tidur Maksudnya Oh gitu Biar gak tidur